Saat bertemu dengan Wakil Ketua DPR Fadli Zon, pihak keluarga korban aksi 22 Mei meyatakan akan mengadu ke Komnas HAM hingga PBB. Sementara itu Kapolri Jenderal Tito Kanafian menjenguk anggota Polri di rumah sakit yang menjadi korban kerusuhan. Perwakilan tiga keluarga dari total sepuluh korban meninggal dunia dalam peristiwa kerusuhan 22 Mei menemui Wakil Ketua DPR Fadli Zon di gedung MPR Senayan, Jakarta pada Senin siang. Mereka menyampaikan aduan dengan membawa total 32 dokumentasi foto dan video aksi kekerasan yang diduga dilakukan oknum aparat keamanan. Didin menjelaskan anaknya yang berusia 15 tahun ikut menjadi korban meninggal dunia akibat tertembak peluru tajam pada kerusuhan 22 Mei lalu. Hingga saat ini Didin mengaku belum menerima hasil otopsi kematian putranya. Sementara itu kuasa hukum keluarga korban nyatakan pihaknya akan menyampaikan pengaduan ke Komnas HAM bahkan hingga ke PBB. Hasil otopsi terus terang aja saya belum terima sampai sekarang. Jadi memang tidak ada. Ya cukup ya. Apa yang menyebabkan perabahasannya ini di pembunuhan gitu Pak? Jelas pembunuhan soalnya apalagi kalau peluru bersarang di dalam tubuh itu apalagi. Kalau bukan pembunuhan itu peluru tajam bukan peluru karet. Pada Senin malam Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjenguk sembilan anggota Polri korban kerusuhan di rumah sakit Polri Kramatjati, Jakarta Timur. Kunjungan Kapolri tersebut didampingi Kadif Humas Polri dan Kabit Humas Polda Metro Jaya. Para korban Polri yang dirawat di rumah sakit tersebut mengalami luka pada bagian kepala, kaki dan rahang. Menurut Kadif Humas Polri, Irjan Pol Muhammad Iqbal, kunjungan Kapolri ini diharapkan dapat membangkitkan semangat para korban untuk mengabdi kepada negara. Akibat diserang oleh perusuhan, sementara yang sangat berat itu sembilan. Ada yang perangannya patah, ada yang lupa lanjut berbicara dan lain-lain. Gitu saja, mudah-mudahan dengan kehadiran Pak Kapolri, semangat untuk perangkat kita menjadi bangkit lagi. Karena bapaknya sudah menikmati. Seperti diberitakan, menjelang dini hari terjadi kerusuhan di rumah sakit Polri. Dari aksi unjuk rasa pada 21 sampai 22 Mei lalu. Dilaporkan sebanyak 10 orang meninggal dunia, dan ratusan lainnya mengalami luka-luka.